Siyam Siyam itu terdiri dari 4 huruf Yang pertama Sot, yang kedua Ya, yang ketiga Alif, yang keempat adalah Mim Nah kita coba mengambil nilai atau karakter baik dari 4 huruf ini Nah saya lagi ini tidak membatasi, tetapi hanya untuk memberikan contoh Masih banyak lagi di luar yang 4 ini dari nilai atau karakter orang yang melaksanakan ibadah puasa Yang pertama adalah Sot, Sot untuk asobru, Sot untuk sabar, Sot Saya pernah membaca, sobar itu, sobaro asal katanya itu dengan sebuah contoh Jadi ada contoh, sobaro al jamalu atau sobaro al ibilu Unta itu bersabar Kemudian saya baca, ternyata apabila ada unta atau hewan ternak lain Yang tidak bergerak dari posisinya, mundur atau maju Meskipun sudah diberikan stimulan Maksudnya apakah sudah dipukul atau didorong Kemudian tidak bergerak, masih di situ saja Itu namanya unta sedang bersabar Unta sedang bersabar Nah makna kontekstualnya Nah orang yang bersabar itu ya seperti unta itu Yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar apapun Karena dia memang kokoh atau kekeh mau di situ Nah orang yang sobar itu ya seperti itu Jadi apapun yang mempengaruhi dia Dia akan tetap pada pendiriannya Seperti orang yang berpuasa Ini jam 12 ini kan saat-saatnya nikmat Menikmati sebelak Nah gitu Tapi kan kita sabar Walaupun ada yang datang Membawa sebelak 2 kilo Atau puasa Atau 1 miliar Tapi sebelak dulu Pilih mana Mas Joko Pilih puasa Pilih puasa Berarti hilang 1 miliar Karena memang Mas Joko Sudah sabar Tapi saya gak tahu Kalau Mas Hamim tawari seperti itu 1 miliar Tapi sebelak dulu Apa puasa terus Sober Nah jadi itu contohnya Jadi dia kokoh Nah ini sod Untuk sober Yang kedua Ya Ya untuk yakin Nah yakin Jadi orang yang puasa itu Dia mempunyai karakter Atau nilai baik Yaitu yakin Minimal yakin Kalau nanti Akan ada Adhan maghrib Yakin kan ada Adhan maghrib ya Yang gak yakin Pak ya Tapi maksud yang lebih jauh adalah Orang-orang yang berpuasa itu Yakin Kalau Puasanya itu Akan diberikan Ganjaran Berlipat ganda Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti hadikursi tadi Wa'ana ajzi bihi Nah ini yakin Karena dia yakin Maka dia akan tetap sabar Melaksanakan ibadah puasanya Jadi disebutkan dalam penjelasan Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak merinci Apa saja Pahala puasa itu Itu artinya Allah mempunyai hak Mempunyai kebebasan Untuk memberikan pahala Sebanyak mungkin Kepada Orang yang melaksanakan Ibadah puasa Maka kita Harus Yakin Nah secara Kontekstual Di luar sana Itu Banyak orang-orang Orang yang tidak yakin Besok Mau makan apa Nah itu banyak Pak Agus Waluyo ini Udah yakin Besok Pasti masih bisa makan Tapi di luar sana Banyak orang-orang Do'afa Mas Lakin Belum yakin Dia itu Besok bisa makan Atau tidak Nah ini Bisa kita ambil Makna dari Keyakinan itu Maka ketika kita Yakin Besok masih bisa makan Maka kita harus Selalu bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini Ia untuk yakin Yang ketiga Alif Ya Alif ini Sesungguhnya Huruf mati Dia Akan hidup Kalau ditumpangi Hamzah Nah ini dalam Kaidah Imlah Ya kan Alif itu Kalau berdiri sendiri Itu dia mati Tapi kalau ada Hamzah Dia mesti jadi hidup Dia menjadi hidup Kata Siyam Sebenarnya Alifnya mati Karena Dia Berdiri sebagai Huruf mad Tapi kalau Alif Digeser ke depan Sebagai Huruf hidup Atau huruf ibtidak Maka dia menjadi Hidup Tapi harus ditumpangi Dengan Hamzah dulu Apakah Hamzahnya Di bawah Atau Hamzahnya Di atas Seperti kata Islam Nah Alif berkata Siyam Kita tunjuk Alif untuk Istiqamah Untuk Istiqamah Jadi Istiqamah ini penting Saya sering mengatakan Menjadi orang baik Sekali-kali itu Gampang Yuk Kolo-kolo Api Itu gampang Sekali-kali itu Gampang Menjadi Menjadi orang baik Pada bulan Ramadan itu Sangat gampang Uang Apa Apa Katahkan Cane Ya bagus Banyak Tunggalen Semua baik Semua Tadarusan Semua poso Coba Setelah Idul Fitri Yang paling Istiqamah itu Maka ketika Sahabat Tadi Wahai Nabi Berikan Aku Pesan Dimana Aku Tidak Perlu Bertanya Kepada Yang Lain Selain Engkau Maka Nabi berkata Yang belakang ini sulit Amantubillahi Sudah dari dulu-dulu Ketika lahir Procot langsung diadani Udah langsung beriman Enggak ada didangduti Mas Ali Mahrus Iya Tapi Maka beristikamah Maka orang puasa itu Istiqamah Istiqamah Tarawih 11 atau 23 Kalau saya sih tergantung imamnya 23 Tangi 11 Memang biasanya 11 Istiqamah Tadarusan dan seterusnya Tapi yang paling penting Adalah menjaga keistikamahan Pasca Ramadan ini Ini yang paling berat Ya kalau cuma Kalau-kalau api itu ya Biasa Tapi terus-terusan Menjadi orang baik itu ya Banyak tantangannya Tapi kalau dia istiqamah Dia akan Betul-betul Mempunyai derajat khusus Imahata Allah SWT Dan yang terakhir Bapak Ibu Mim untuk Muru'ah Nah marwah Atau Ya marwah Jadi marwah itu Kalau di dalam Kajian tasawuf Marwah itu Dijaga dengan cara Tidak Melaksanakan Perbuatan-perbuatan Yang boleh Meskipun boleh gitu Artinya gini Ada perbuatan Yang boleh dilaksanakan Tapi tidak dilaksanakan Karena itu bisa merusak marwah Nah Itu Ya Kalau di dalam Kajian hadis itu Yang sangat ekstrim Kalau ada seorang Perawisanat Ketahuan Tidak menggunakan Tutup kepala Nah itu Riwayatnya Dianggap lemah Karena Berarti itu kepala Karena Nabi Tidak pernah Membuka kepalanya Di depan umum Kecuali dalam Keluarganya yang khususus Berarti dia tidak Tidak mengikuti Nabi Maka dia Riwayatnya lemah Ya Kalau kita kan Tergantung situasi Nah Maksudnya Kalau ada Perbuatan Yang bisa merusak Marwah kita Seperti Bulan Ramadan ini Orang puasa ini Kan kita selalu menjaga Nah Ditunjukkan dengan apa Dengan meninggalkan Perbuatan-perbuatan Yang makruh Nah itu Jadi makruh Sikat gigi Pada siang hari Itu boleh Tapi tidak dilaksanakan Makanya Sikat giginya Sebelum Sebelum Adhan Nah Nah itulah Apa namanya Praktik baik Dari Marwah itu Nah dalam Apa Mana kontekstualnya Nah ke depan Puasa mengajarkan Supaya kita Menjaga diri Dari semua Perbuatan-perbuatan Boleh Tapi berpotensi Untuk Mencederai Atau Mencemari Citra kita Sebagai Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati